Tadi kan orang beriman khawatir loh, kalau lintasan pikiran aja dihukum, wah gimana, sulit ya mengendalikan. Dalam hati, dalam pikiran itu, jiwa itu anak-anak ada terlintas, setan membisi, pas-pas itu kan sebenarnya dari setan, kebisihan setan, untuk melakukan kejahatan. Ada ide jahat, itu kan sebenarnya was-was, bisihan setan. Kadang-kadang kita merasa itu dari kita, padahal itu bukan. Misalnya waruh pelom, colong, wah, ini kan omongannya setan, bukan diri kita itu sebenarnya. Waruh, wong, tiba, tulung, wah, itu bukan dari diri kita itu, itu dari molekat mulhim. Molekat yang memberi ilha. Masalah ini, kalau imam al-gazali itu, hati manusia itu, ada seribu pintunya untuk setan, dan cuma ada satu pintu untuk molekatan. Mulai denokos ngerai. Suudan, perasangka buruk, rencana buruk, macam-macam itu. Nah, itu semua kan seolah-olah, wah, kun denyata, sebenarnya tidak. Nanti itu kan lintasan pikiran itu kemudian diputuskan oleh jiwa kita, oleh hati kita. Hati itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Hati itu, karsa itu, nanti cara, supaya, diajar diwantara. Nanti cara, bido lain lagi, nanti bido menek, karena diputuskan jiwa. Jiwa itu nanti memutuskan dari situ. Tapi kalau masih belum dilakukan apa-apa Itu belum ada dosanya Sebelumnya kan ayahnya turun Pokoknya apa yang kau Yang terlintas di pikiranmu Kau tampakkan atau apa yang tersembunyi di hatimu Kau tampakkan atau tidak Kau tampakkan itu Allah maha tahu Itu ada hisapnya Nah maksudnya Orang-orang beriman pada wajah itu Sahabat Nabi itu Berarti kalau begini Nah Allah menjelaskan turun ayat ini Allah itu tidak pernah Menuntut seseorang Melebih batas kemampuannya Melebih batas kemampuannya Nah bisikan setan kan dia tidak mampu menghindar Enggak Lahamakasabat Mengalihamakasabat Untuk tiap orang Akan memperlih pahala Sesuai dengan apa yang dilakukan Dan memperlih dosa Seperti apa yang dia lakukan juga Kalau berbuat baik dapat pahala Kalau berbuat buruk Pahala Maksudnya Tidak tahu juga Di sini itu tidak ada orang Tidak ada orang dihukum Karena dosa orang lain Tidak ada Dan tidak ada orang dihukum Tidak ada orang dihukum Untuk sesuatu yang tidak dilakukannya Yaitu Lintasan hati itu Kalau belum dilakukan Tidak dihukum Karena itu Was-was itu dari setan Kadang-kadang juga dari Hawa nafsu Hawa nafsu itu Bagian dari jiwa kita Yang cenderung untuk jahat Nah corak gampang Ini keinginan Makanya hampir semua Keinginan itu 99% Pasti jahat Keinginan-keinginan Kadang-kadang kita tidak menyadari Kadang-kadang kita menyadari Keinginan ini Akibatnya tidak baik Yang pinter Dengan banyak ilmu Banyak pengalaman Tahu ini tidak baik Ini Ini budu Tidak tahu Pinter Yang pura-pura budu Contohnya Yang ini Tepsu Sola Dilanan Tep baik Ngerti Ini 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 Tidak Budu Ini 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 Salah Rasanya Dilaris Baik Ini Jadi Yang ngerti Saranak Gila Ini Dilarang Napsu Men Demit Ini Ini Tidak Yang Yang Yaitu Dategur Bapak Pak Aku Saka Setan Pak Yang 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 Nampu Yang 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 Mereka Ngerti Mulai Kata Mulim Terus 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 Baik Aku Ternat Terus Baik Itu kalau belum dilakukan, perbuatan itu kalau belum dilakukan Kalau menyangkut dosa kejahatan, belum dilakukan, itu tidak dihukum Kalau sudah dilakukan, itu dihukum Makanya ada kaedah atau berniat baik, meskipun belum dilakukan dapat bahan Karena niat baik, kerentek baik itu dari mulikat mulhim Itu sesuai dengan fitrah kita, jiwa kita Tapi niat jahat, kalau belum dilakukan, tidak dosa Karena itu bukan fitrah kita, itu dari setan atau dari bagian jiwa kita Yang memang cocoknya kalau setan yaitu nafsu Hawa nafsu, dorongan nafsu, cara gampangnya keinginan Makanya hati-hati dengan keinginan Aku ingin begini, ingin setau kehala'i Kecuali Innan nafsa la'amma ratum bisu ilaman rohimah rabbi Kata Nabi Yusuf di Al-Quran itu Sungguh nafsu, keinginan-keinginan itu menyuruh untuk melakukan halal yang jahat Akibat keinginan itu nanti ide berikutnya adalah setan memberi ide cara memujudkan keinginan itu dengan cara tidak baik Dan itu Maka sungguh nafsu itu menyuruh kepada keburukan Ilaman rohimah rabbi Kecuali nafsunya orang yang sudah disayangi, dikasih Allah Maksudnya nafsunya orang yang disayangi Allah itu orang yang disayangi Allah itu apa? Yang mau mengendalikan nafsunya Yang tidak menuruti semua keinginannya Yang mau mengendalikan nafsu itu Maksudnya adalah keinginan Ini adalah keinginan Kecuali nafsu ini pas menganggur Orang marak kelali rukus di Allah kita teruskan Jadi keinginannya netral Tapi nanti perwujudannya Atau usaha mewujudkannya Berarti kan melanggar perintah ibunya Itu kan dosa Bicara ini ibunya dah pusing Bicara ini gak pusing ibunya Dosa kui Itu kewajiban terus Ninggal terus Aku dosa kui Gimana Mau tahu ya orang mungkin Yang ngegem ke lingan Gusti Allah Ya orang mungkin Ini keinginan Ada kalahnya keinginan itu memang netral Ada kalahnya kebanyakannya jahat Ada kalahnya netral Seandainya keinginan itu mubah atau netral Itu biasanya ditunggangi setan Cara-cara melaksanakan Atau mewujudkannya Tiga ide harus setan Ini gini Biasanya dengan melanggar Perintah Allah Atau ada-ada setan itu Membungkus nafsu itu Seolah-olah itu kebaikan Keinginan itu Seolah-olah itu ibadah Padahal bukan Ini Makanya hati-hati Ini Aku tak saat sunat Biasanya hati-hati Saat sunat Saat sunat Seti-hati Saat serokangan Ini nafsu itu Setan dukung Langsung Jadi wali Ya orang Karena setan itu tahu nanti Kalau Jiwa itu Dipaksakan untuk melakukan sesuatu Dengan Tidak seperti biasanya Dengan revolusioner mendadak Pasti patah Pasti putus asa Nah setan itu Sukanya melihat orang Putus asa Nah itu Saat sunat Satus rohkan Setahun-tahun Setahun Setahun Dari wali-wali Maharaja Koke angel Koke apa-apa Koke mana Nyalaki Gestyallah Gitu loh Kalau Ghusdialah Butuh salat sunat kok Salat sunat juga karena kamu dewa Gitu Kekarepan murah keturutan Kok nyala ke Ghusdialah Jangan Ghusdialah pengertian Tenan-teman Tino tak salat Itu orang bodoh itu seperti itu Makan ilmu itu penting Gitu Hal ini yang taklim Yang bodoh Kalau ibadahnya malah bahaya Yang bodoh ini ibadahnya tidak bahaya Ibadahnya seperti obat-obatan Obat-obatan Sejamuan Obat-obatan tradisional Kalau ngerti ilmu tentang Obat tradisional Dia banyak minum Perasan daun ini Godokan akar ini Oh saya top Ambah kuat Ini yang orang yang orang Tidak selesai dengan kebutuhan Akhirnya keracunan Dwi Ini Loro wato malah Ngombe Muntal Wah jubung lima Minimedan Buat kuat Makan gadung mentah Ya saya mudah Itu ibadahnya seperti itu Harus tahu ilmunya dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton